Halo Sobat Easy Stock, ketemu lagi hari ini tanggal 26 September Hari yang gloomy, hari yang tidak enak IHSG turun di sesi pertama ini minus 1,26% Oke, kita mau lihat mana aja nih yang top losernya Oke, top loser, oh ordinalist top loser Ini kita lihat 5 besar aja ya, atau yang dari volume ya kali ya Kita lihat dari volume terbesar, kita lihat Pertama, bumi Oke, kita akan bahasnya dengan bukunya Benjamin Graham Security Analysis dan Intelligent Investor Dua buku pegangannya Warren Buffett Untuk menghitung nilai wajar saham di semua bursa Aplikasinya sudah bisa Anda peroleh Sementara belum bisa di download di Google Play Store Karena kami lagi under air attack oleh kompetitor kita Karena aplikasi dengan fundamental itu mungkin Satu di antara 99% gitu Dari semua adalah semua teknikal Oke, Anda bisa memperoleh satu-satunya Penghitung nilai wajar secara analisa fundamental Yang akan membandingkan harga pasar dengan nilai wajarnya Oke, kita langsung aja Nah, kayak gini Google Play Store ya Kita buka tadi bumi Bumi Apa yang bisa lihat disini? Sahamnya tidak bisa dianalisa sama sekali Karena minus semuanya Oke, laporan keuangan sudah semester 1 ya Group kita kasih net income 5 triliun Tapi free cash flownya minus 37 miliar Kenapa? Karena ini KPX-nya kan ketutup Muslinya cuma 4 miliar 4,8 miliar Sedangkan net income-nya 5,1 triliun Ada trik akutansi Yang ini tidak kelihatan nih Disini ada di perhitungan Di back office-nya atau back end-nya Daripada easy stock ini Ada biaya atau pendapatan yang dimasukkan Tetapi bukan berasal dari transaksi internal Tapi dari anak perusahaan yang tidak ada Atau afiliasi yang tidak menggunakan Fasilitas-fasilitas yang ada di emiten bumi Oke, jadi hasilnya Free cash flow-nya adalah divisit Sekarang kita lihat neraca Neraca aja 13,7 triliun Suruh nutup Utang jangka pendek yang 42 triliun Itu akan divisit 30 triliun lebih Belum ditambah utang jangka panjang Makanya Meskipun free cash flow-nya Surplus Asal tidak sampai triliun Dia tetap negatif Oke Kita lihat lagi mana Oke Yang setelah bumi Kita lihat yang volume terbesar Adalah SMDM Oke, SMDM Nah, SMDM ini properti ya Ini kalau dilihat dari sini Ini Sebetulnya masih profit ya Tapi Ya ini udah Q2 nih Udah Q2 Coba kita lihat SMDM ya Di sini ya Chart Bahwa memang naik luar biasa ya SMDM ya Naiknya tajam sekali Lagi turun 374 dari 452 Turun sekitar Hampir 100 perak lah Turunnya itu hampir 25% Memang kalau di sini masih positif atau valuasinya masih under value Atau harganya lebih rendah daripada nilai wajarnya Dengan revenue growth cuma 1,6% Dan kita lihat Financial ratio, return on equity-nya Sebetulnya di bawah benchmark Detectualty bagus Profit margin bagus Working capital bagus Sebetulnya bagus Cuma ini perusahaan apa ya Real estate ya Nah Ini real estate ini kan Belum terlalu bagus lah Kira-kira gitu Oke Kita lihat lagi apa Ini stock ranking lagi Kita lihat Ordinary stock Sama Loser Abis SMDM Kita lihat Hadit 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 turun juga Hadit Ini perusahaan finance nih Wah Masih bisa sampai 2 kali Sampai 3 kali ininya Tapi kita lihat dulu Q1 ya Pertumbuhannya 5,7% Financial ratio-nya Return on equity-nya Kok Nah ini Ini perusahaan Perusahaan yang gak make money Dia Net loss 22 miliar Free cash flow-nya Devisit 8 miliar Tetapi valuasinya positif Karena apa Net current assetnya 325 miliar Sedangkan total utangnya Itu cuma 50 Atau 51 miliar Artinya apa Ini perusahaan Sangat-sangat tidak produktif Perusahaan yang kebanyakan Uang cash Tapi tidak bisa muternya Orang dia net loss Andaikan gak net loss ini Andaikan ini Ini plus Tetap hasilnya dia Marginat itu tipis sekali Oke Ini Kalau di Mata film investor Di skip ya Gak akan dibahas Terus kita lihat SMDM udah Lead Lehat Kita lihat Lehat Lehat Coba ya Cat Lehat Naik tajam Memang tuh Lehat nih Coba kita lihat disini Gak bisa Dianalisa Artinya ini Pasti Entah free cash flow Negatif kan Net loss Free cash flow negatif Net current asset Cuma 58 juta Suruh nutup 249 miliar Gak bubar Gak bisa ini Parah-parah Oke Kita lihat Stock ranking Ordinary stock Loser Oke Hardit udah Kita lihat lagi Bumi udah BRMS Kita pake 5 aja ya BRMS Aduh Nilai Wajarnya Cuma Sampai 20 perak Buka Udah Q2 Cuma 20 perak Sangat Sangat Mahal Ini juga Profit margin Mengurus margin Juga gak masuk akal Berarti ada Pendapatan yang lain-lain Yang dimasukkan disini Oke Tadi ada Kita sudah Apa ya Bahas beberapa Bumi Lehat SMDM Terus Hedit Sama tadi Satu lagi Apa tadi ya BRMS Oke Itu gak ada Yang bagus Semua Sahamnya Memang Pantas Turun Oke Kita jumpa lagi Di lain kesempatan Buna Buna